Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Pratikum Fisys 3 Dalam bukti sebesar Fisys Kami dari kelompok hijau Akan mempresentasikan Dari bidur kami Yaitu pengandalian Sampalang raya tetapi Menggunakan DLC Selanjutnya akan dimiliki kepada Saudara Saptop Jadi ini adalah semua Ini adalah gambar dari simulasi Kapit Nah itu tuh pertama Kayak gini, misalnya ini ada kereta Datang dari atas ini Dia datang Nah lalu pada radius 4 km ini Dipasang sensor Dimana apabila Pekereta telah melewati sensor yang 4 km tersebut Dia akan memberikan tanda Ke ruang petugas Disini Nah Setelah itu Dia masuk ke sensor yang 2 km di sebelah sini Nah Setelah melewati palang Sensor yang Kedua kilo Dia akan mengaktifkan Gambur real Sensor palang Nah Sensor palang itu Dia bakal menutup Palang ya Palang real-realnya Dan Dan menyalakan Suara sirine Setelah itu Kan keretanya jalan nih Jalan Nah Disini ada sensor lagi Di tengah sini Nah Ini tuh untuk Menonaktifkan Semua yang telah menyala tadi Nah Yang menyala tadi kan Sensor palang real Lampu-lampu real Dan sirine Setelah itu Dia akan Meninggalkan Palang real Setelah meninggalkan palang real Maka semua akan Menjadi dengan aktif Oke Selanjutnya Kita akan menjelaskan Tentang leder di abelnya Nah Disini ada I4 I4 itu adalah Tombol start Atau Di mana Kereta itu Datang I4 I4 Mengalirkan harus I4 I4 ini adalah Rampu hijau Rampu hijau Lalu Disini ada inputan I1 I1 itu adalah Sensor 4 kilo Jadi Misalkan Kereta sudah melewati Sensor 4 kilo Dia akan Meninggalkan Tanda di ruang petugas Disini Setelah itu Di ruang petugas Akan 10 detik dari Sensor 4 kilo itu Dia akan mengaktifkan Sirina Aim up Tampu merah Sirina Dan Menutup palang realnya Lalu disini ada I5 I5 itu Ketika Dimana Kereta telah meninggalkan sensor terakhir yang ada Pada Tepat di depan Palang real ini Jadi Kalau misalnya I5 ini aktif 5 detik kemudian Akan menonaktifkan Ketiga Outputan ini Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam selamat menikmati